Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar bapak ibu guru Sahabat pendidik semuanya Tentu dalam keadaan sehat palafiat dan tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Baik bapak ibu guru sahabat pendidik semuanya Dari semua jenjang ya Baik jenjang paut, TK, SD, CMP, CMA, SMK Maupun sejarah jat ya Pada kesempatan kali ini Saya hadir untuk menyampaikan informasi Khusus untuk guru ya Ini bisa disampaikan juga Oleh para kepala sekolah dan pengawas ya Kepada para bapak ibu gurunya Baik sahabat guru semuanya Mari kita simak ya Ikuti bersama Khusus untuk guru kemendikbud Mewajibkan guru sertifikasi maupun non-sertifikasi Mengumpulkan minimal 32 poin kinerja Nah pada tahun 2024 ini ya Sistem atau untuk kenaikan pangkat maupun penilaian ya Ini menggunakan sistem kinerja ya Pengelolaan kinerja Apalagi setelah di launching ya Di PMM Itu bapak ibu guru Sahabat pendidik Semuanya harus memahami Karena ini adalah menyangkut pada kinerja kita semuanya Mari kita simak bersama Khusus untuk guru kemendikbud Mewajibkan guru sertifikasi maupun non-sertifikasi Mengumpulkan minimal 32 poin kinerja Apa saja 32 poin kinerja ini Dan maksud dan tujuannya apa Mari kita simak bersama ya Simak sampai selesai Agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih optimal Baik bapak ibu guru semuanya Disiarkan secara langsung ya Melalui kanal youtube GTK Kemendikbud Pada tanggal 19 Desember 2023 lalu Bahwa adanya perilisan fitur Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Di platform Merdeka Mengajar Yang mana ini merupakan hasil kerjasama Antara kementerian pendidikan Dengan badan kebahagiaan negara Atau BKN Kemudian kemendikbud Mewajibkan Untuk semua guru Baik guru sertifikasi maupun non-sertifikasi Baik PNS maupun P3K ya Untuk mengumpulkan Minimal ya Minimal 32 poin kinerja Apa saja 32 poin ya Tersebut Mari kita simak ya Sampai selesai video ini Platform Merdeka Mengajar Atau PMM Telah meluncurkan fitur baru Yang memungkinkan Fitur Pengelolaan kinerja guru Dan kepala sekolah Secara lebih efektif Mulai dari bulan Februari Maaf Januari ya Mulai dari bulan Januari 2024 Fitur ini akan terhubung langsung Dengan E-kinerja Bagian dari sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Atau SN Yang dioperasikan oleh Badan Kebegawaian Negara Atau BKN Perencanaan Pengembangan Kompetensi Dianjurkan memiliki Rentang Poin Minimal Antara 32 dan 128 Dalam satu semester Sesuai dengan Per Dirjen GTK Nomor 7607-B Titik B1-HK-03-2023 Poin tersebut diperoleh Dalam pemilih Rencana hasil kinerja Yang efektif Dan berdampak Bagi diri sendiri Komunitas pendidikan Maupun satuan pendidikan Berikut ini panduan Yang dapat Anda gunakan Dalam menghitung Poin Tahap Pengembangan Kompetensi Satu Meningkatnya Kompetensi Melalui peran Sebagai peserta Pelatihan Mandiri Sesuai Modul Kompetensi Guru Kepala Sekolah Dan atau Pengawas Sekolah Satu Pelatihan Serta Aksi Nyata Setara dengan Delapan Poin Dibuktikan dengan Sertifikat Topik Dua Meningkatnya Kompetensi Melalui peran Sebagai partisipan Observasi Praktik Pembelajaran Yaitu Persiapan Pelaksanaan Dan Diskusi Tindak Lanjut Bersama Rekan Sejawat Satu Observasi Sebagai Pelaku Dan Pengamat Secara Bergantian Setara dengan Delapan Poin Dibuktikan dengan Laporan Tiga Meningkatnya Kompetensi Melalui peran Sebagai Penggerak Komunitas Belajar Dengan Mengadakan Minimal Tiga Kegiatan Berbagi Praktik Baik Tiga Kegiatan Setara Dengan 36 Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Empat Meningkatnya Kompetensi Melalui peran Sebagai Narasumber Berbagai Praktik Baik Dalam Kegiatan Yang Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka Dan Atau Perencanaan Berbasis Data Satu Kegiatan Berdurasi Dua Sampai Tiga Jam Setara Dengan Delapan Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Lima Meng Kitak Nya Kompetensi Melalui peran Sebagai Peserta Berbagi Praktik Baik Yang Diselenggarakan Komunitas Belajar Satu Kegiatan Berdurasi Dua Sampai Tiga Jam Setara Dengan Empat Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Enam Meningkatnya Kompetensi Melalui Peran Sebagai Peserta Program Pelatihan Dan Pendidikan Jangka Pendek Atau Menengah Pada Bidang Kepemimpinan Dan Bidang Teknis Yang Relevan Seperti Pendidikan Guru Penggerak Atau Pelatihan Managerial Kepala Sekolah Satu Kegiatan Berdurasi Tiga Sampai Enam Bulan Setara Dengan 128 Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Tujuh Meningkatnya Kompetensi Melalui Peran Sebagai Peserta Kegiatan Pelatihan Atau Bimbingan Teknis Yang Memperoleh Sertifikat Di Bidang Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Satu Kegiatan Berdurasi Dua Sampai Tiga Hari Setara Delapan Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Delapan Meningkatnya Kompetensi Melalui Peran Sebagai Peserta Praktik Praktik Magang Pada Dua Kerja Atau Bidang Lain Yang Relevan Satu Kegiatan Berdurasi Dua Sampai Empat Minggu Setara Dengan Dua Empat Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Sembilan Meningkatnya Kompetensi Melalui Peran Sebagai Partisipan Kegiatan Seminar Lokakarya Konferensi Simposium Dan Atau Studi Banding Lapangan Yang Diselenggarakan Di Bidang Pendidikan Satu Kegiatan Setara Dengan Empat Poin Dibuktikan Dengan Sertifikat Sepuluh Meningkatnya Kompetensi Melalui Peran Sebagai Peraih Pengakuan Atau Penghargaan Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Dalam Berbagai Wadah Atau Ajang Satu Penghargaan Setara Dengan 12 Poin Dibuktikan Dengan Biagam Sebagai Seorang Guru Wajib Memenuhi Poin Minimum Antara 32 Dan 128 Dalam Satu Semester Melalui Berbagai Pilihan Perolehan Poin Yang Disebutkan Di Atas Tadi Demikian Informasi Mengenai Khusus Untuk Guru Kemendikbud Mewajibkan Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Mengumpulkan Minimal 32 Poin Kinerja Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Guru Mari Mari Kita Siapkan Diri Kita Niatkan Untuk Mencapai Minimal 32 Poin Bisa Kalau Memungkinkan Itu 128 Poin Dalam Satu Semester Agar Bapak Ibu Sahabat Pendidik Bisa Mendapatkan Kinerja Yang Baik Karena Ini Untuk Kepentingan Kenaikan Pangkat Baik Bapak Ibu Sahabat Pendidik Semuanya Semoga Yang Gambaran Mengenai 32 Poin Sampai 128 Poin Ini Sudah Saya Sampaikan Semoga Ini Bisa Bermanfaat Mari Kita Merefleksi Diri Mengingat Sendiri Bagaimana Kita Mempersiapkan Diri Untuk Bisa Bekerja Sesuai Dengan Kinerja Yang Diharapkan Karena Nanti Akan Mendapatkan Haknya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Kita Semua Baik Bapak Ibu Guru Sahabat Pendidik Semuanya Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup WL Semoga Bisa Bermanfaat Kita Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima